setelah gua berkat, gua dong jati setelah gua tuh dia pakai bukusannya pakai bukusan daun jati gua nggak tau, bedanya dia pakai nasi putih apa nasi uduk gua nggak tau, lauknya mereka ada apaan aja cuman, kalau di harganya cuma Rp15.000 takis takis, bos! halo semua, jumpa lagi di Icap Ici Bampi ya, udah mau seminggu mendekati puas air bareng kalau Rp15.000 nggak puasa sih, lu ketelaluan, prih hari ini ada yang request ke gue nyobain sebuah tempat makan di daerah Cepaka Putih namanya adalah Sego Berkat Sego Berkat, Bodong Jati taruhnya lagi? Rp15.000 bosku tapi sebelumnya di jual bebek juga, prih bebek sambalado bebek sambalado, pedesnya sambalnya manja punya nyuting-ting, berarti sembala sembala, sembala gua lambar ya setelah gua berkat, Godong Jati setelah gua tuh dia pakai bukusannya pakai bukusan daun jati gua nggak tau, bedanya dia pakai nasi putih apa nasi uduk, apa nasi kuning dan gua nggak tau, lauknya mereka ada apaan aja cuman, kalau di harganya cuma Rp15.000 buka dari jam 6 pagi sampai malam nah kemarin gua ditelepon rencananya kemarin mau ke sini ya, prih iya cuman kemarin nggak keburu, karena hujan daras dan di video kemarin, kita hampir nggak bisa pulang, karena ada banjir sekarang kita di Jepaka Putih, mau nyobahin gimana rasanya, beli tombol subscribe, tombol lonceng supaya nggak ketinggalan, kebapain abis support video let's go ada cewek ke, naik beda kata ibunya emang kalau menuju jam-jam buka puasa rame, pilihan ya orang pada beli buat.. apa namanya? buat.. buka puasa buka puasa sebenernya di daerah ini, lumayan gua sering lewatin cuman gua nggak tau kalau di sini ada makanan namanya nasi, tego, berkat nanti, kita nggak apa-apa emang kayaknya, karena harganya murah jadi makanya rame gitu iya 15 ribu gua nggak tau sih, 15 ribu itu dapetnya apa aja ya apakah udah sama lauk atau nggak mesti nambah lagi, atau nasinya doang karena ini kali pertama gua nyobain, tego berkat dan gua juga nggak tau ini makanan khas mana sebenernya kita masih ngantar ya bu, berarti ini seporsi aja berapa duit bu? seporsi, kita kan ada 3 paket iya telur, lauf telur itu 15 ribu oh, ini 15 ribu kalau yang lauk ayam, daging, daging, daging oh, jadi ada 2 paket, ada yang harganya 15 ribu sama, aku pakai tayang 20 ribu ya mbak oh, jadi ada yang 15 ribu, ada yang 20 ribu 20 ribu itu bisa pakai ayam, pakai daging ya ibu ya, recek recek, kalau yang 15 ribu cuma pakai telur doang telur dibikin pindang ya ibu? telurnya pindang oh, gitu itu kayak telur kecap, sebetulnya kayak dipakai buat budek kayak gini nih, biasanya kalau telur pindang kayak gini nih ini kalau kalian beli budek, biasanya dapet telur pindang aku makasih ini bu ya pakai recek, pakai daging, pakai ayam hahaha, pakai telap pakai telapernya iya, pakai telapernya bu tapi ini juga bebek juga bu bebek tapi langsung kosong mas oh ini kosong kalau lu beli di sini, itu konsepnya dibungkusnya kan pakai daun jati nah, daun jatainya itu, ngebuat ngebungkus kalau kalian beli wakitah kan pakai bungkus ketah coklat iya pokoknya pakai daun jati pilih jadi pakai daun jati, buat ngebungkus si nasi lauk-lauknya ditutup gitu, pakai daun pisang juga dia jadi udah pakai daun jati, pakai daun pisang lagi jadi lu bayangin, karena nasinya anget pas dibuka tuh bakal wangi banget aku komplit bu, tadi Betty, ini kas mana ya bu? kas, ini solo nggak? oh solo Betty, ini di sini ada biar apa lama bu? hanya dari.. Agustus.. oh Agustus, 2010? haa.. pandemi ini belum masuk oh, 2010 atau 2020? eh, 2020 2020 2010 mah belum pandemi bu ya bu oh, berarti ini kas solo berarti kalau segoberkan tuh ada yang dari solo katanya dari Cirebon ya bu ya Cirebon tuh saya belum pengajar oh, Cirebon ada lagi Cirebon ada lagi ini isiannya apa aja bu? serundeng serundeng lalapan saya pakai sambal sore sambal sore, habis ini apa bu? kering tempet, lor pindang ada krecek krecek ayam ayam kaki sapi ini berapa duit bu, kalau lengkap begini bu? lanteng, masih krecek oh nanti ya dihitungnya belakangan, ibunya bingung soalnya berarti memang Cirelasnya pakai daun jati ibu ya sama daun pisang buat ngebungkusnya gitu nah ini pesanan kita krecek, ada daging sapinya dimasak hari, kita ada ayam lor pindang, sambal, kemangi, lalapan, ori tempe sama serundeng tuh paket apa? paket, ini sebenernya paket mukbang nih mukbang paket belum makan seharian ya maksudnya komplit, gue pesen semuanya gue cobain, ngupung lagi di sini nih ya oh dia ada kacang-kacangnya juga sih nih jadi tempe orangnya dipakain kacang, please wah minginya enak sih kita cobain langsung aja makanannya nanti kita review secara DJ, let's go belum jalan subscribe bang oh iya udah tadi di sini belum udah nah, sudah tiba pesanan kita wuss seneng udah gue kalo ketemu makanan-makanan yang unik ya walaupun tadi agak beributan belinya nah ini tadi beributannya, soalnya tadi rame banget ya sama ibunya udah bawa bapak, ngeracos aja ya agak beributan ngomong juga, gue sampe bingung mau ngejelasinnya gue mau yang nanya sampe bingung sama ibunya nah ini seporsi gue pesen yang paket 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 komplit iya, karena gue pake telur, pake ayam, pake dari sapi, pake krecek dan ya ada kreceknya, ada juga tempe orek pas kacang sama lalapan oreknya bukan orek nanis ya iya, dia lebih ke orek kayak, dan lebih ya pasti bukan orek basah sih dia oreknya orek kering deh jadi kalo lo liat beda sama orek yang kayak diwartek ada serundeng di sini sambalnya pake sambal sore, dia bilang dan juga aduh wangi banget sumpah saya belum makan dari pagi ya, kita coba ini langsung wuhh, dia ngasih heboh loh bener mah, dia ngasih ini mungkin banyak mencetak pembalap-pembalap internasional paling jelasin juga dari sini mungkin kita coba nanya cuman sebelum kita makan, kita doa dulu ya amin cobain ya balik balik dong biar muka gue terang kayak nggak glowing, glowing oke di nasinya dia ternyata pake nasi putih ya, Plink iya bukan nasi uduk sebetulnya atau bukan nasi berbumbu gitu takis takis, bos bos wah ini bukan pake tangan cuman takutnya nggak habis di tangan gue ini ada tuh, jitang aja saya dulu iya tangan-tangan penudahan dosa, Plink kita penyet nasinya udah kena surroundingnya ini kreceknya bakal lembut banget nih, cobain bumbu kreceknya lebih ke light ya tipis aja nggak sestrong kayak lo beli krecek di tempat budek gitu nasi serundeng plus pake krecek wow serundengnya tuh wangi ya, wangi kelapa lu pernah makan ini nggak sih ketan serundeng yang kayak begini? bener ini ketan serundeng kayak begini yang biasanya buat sarapan nah terus serundengnya kayak gitu ada rasa manis, ada gurihnya, wangi ini ayamnya bos ini masak areh ya? iya areh areh tuh kayak dibikin kayak opor gitu kita coba cari wikipedia nya ya bumbu areh kayak gimana dimasukin ke sebelah sini ya Plink wah bener ya gitu loh kayak opor tapi opor versi kering, nggak basah gitu dan gua suka di tempe oreke tuh banyak kacangnya wow enak loh mereka buka pagi pagi jam 6 kalo lagi nggak puasa jadi jadi kalo misalkan puasa mereka buka jam 4 tapi gua votenya udah buka dari jam 6 cuman kalo hari-hari biasa di luar bulan kuasa mereka buka dari jam 6 aja sampe tutup sampe malem nggak tau ya terus kita sampe jam 9, jam 10 jadi kalo kalian kesini bisa beli buah sarapan sebetulnya buat berangkat kerja, bekal kalo nggak kalian bisa buat makan siang bisa buat makan malam juga bisa kalian coba nih Plink laging kayaknya juga kayaknya sih kayaknya sih ya coba ya takis wah lembut banget lembut tuh 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 biasa banget kita lempar kayak punya wah daging sapinya lembut banget menurut gua sih ya ini kan makanan kayak jawa jadi sambalnya itu bagi gua tuh nggak ada yang pedas cuman buat pemangis aja ini dari tadi nih ga ada benti-benti nih yang beli nih ada GoFood tuh ada GoFood ada yang tetangga-tetangga sini yang pilih juga buat buka puasa ayam men ini kalo bahasa pacak lemak kan nah lemak niat lembutnya dari si garis-garisnya lembut ada burih dari si bumbu ayamnya ada gareng-gareng karena ada kacangnya kan di BPP ORK setelah telur pindah telur pindah adalah telur yang menurut gua paling terbaik karena dimasaknya lama sama kayak dibuat gudeg sampai gue tau tuh gelap ya hitam gitu coklat kemasan sampai ini ngegodoknya lama banget nih kalau itu kayak dia mana bikin 2 jam dong paling cepet iya paling cepet kalau dipakai buat gudeg atau bikin terapindang itu bisa sampai 5 jam maksudnya ngegodoknya makanan yang enak dia punya juga yang jual baik banget ramah jadi yang ternyata saya juga senang yang ngobrolnya ini kali pertama mungkin nyobain sego berkat karena gua belum pernah sih nyobain makanya pasti gue tentang sego berkat kenapa namanya berkat gua juga kan tau apakah bisa jadi berkah gitu ya mungkin ya kan sego nasi berkah berkanya kan berkah jadi mungkin nasi berkah mungkin juga bisa kan ya ini tekstur daun jati ini lebar-lebar gitu gede-gede ini kalo kalian beli di bungkus begininya nih kayak tutup-tutup gitu gelipet-lipet nanti kasih kita kasih nilai kali ya keseluruhan rasa yang dikasih buah sini lah 19-20 ini loh gua nggak tau ya setiap kondimian setiap kondimian entah tempe, orasinya kreceknya, ayamnya, sapinya itu punya kekuatan masing-masing jadi makannya enak nggak bosen untuk di mulut ada pedasnya ada manisnya, ada gurihnya ada asin yang lengkap deh gitu ya ibaratnya nano-nano deh, rame-rame rasanya ya apalagi kok oke ya sekarang gua mau chill dulu kenyang nanti kita update lagi pas kita mau bayar sama ibunya bu, berarti tadi kita ngobrol di awal udah jualan dari tahun 2020 Agustus gitu, berarti emang awalnya langsung jualan sego berkat bu apa sebelumnya ada usaha lain? saya awalnya itu bikin sego berkat karena saya merasa kesulitan cari apa, cari sarapan gitu loh oh jadi awalnya ini saya nyiapin untuk sarapan gitu buat pribadi sendiri bu? nggak, untuk jualan karena secara pribadi kan saya susah nyari sarapan dan kayaknya sarapan itu nasi ujung nasi kuning, gubur gitu aja bosen bu ya nah saya mau mulai makanya buka itu jualan pagi sekalian buat sarapan yang mau beli? emang kejualannya sarapan tapi terus membeli saya yang tangkap siang juga banyak jadi terus selanjut sampai malam seperti itu namanya emang hasilnya dari sana sego berkat bu? iya, memang sego berkat ini sebenarnya sih, sebenarnya sego berkat ini filosofinya nih sego berkat ini kan ada dari Wonogiri ada, Macitan ada Wonogiri, Pacitan tapi ini saya mau bikin sendiri ooooh dan di sana seperti laukum itu saya hindari karena itu kan karbu karbu ketemu karbu dari nasi soalnya bu ya saya ganti sama kering tempe berarti nasi bisa menjadi berkat? iya, sego itu nasi nasi ibu ya, kalau bahasa jawanya ibu ya iya, betul seku kalau mau ke sini, udah di GoFood Graffood tidak ada ya bu? tidak, tidak GoFood Graffood buka jam 6 pagi, sampai tutup, sampai malam sampai jam 10 sampai jam 10 malam? mau beli sarapan boleh, makan siang boleh, makan malam boleh bu, tadi aku pakai komplit semua telur, ayam ya tapi sih itu 30 gitu ya? serius? minum deh minum sama, asetnya manis sama aqua eh, repotin ya 10, jadi 40 40 tangan kiri ya, tangan-tangannya berapa tangan ya jadi totalnya 40 ribu kalau lagi rame bisa lakukan berapa porsi sehari? eh, kalau nggak sampai, kalau, kalau sama pesanan bisa 250 ribu 1 hari? katanya size kalau ada pesanan sih, bisa lebih mas 1 hari bisa pesan sampai 50 ribu, sampai 70 ribu makanan bu iya, kalau porsi sehari, sih ini cekan-cekan banyak bu lagi sibuk yaudah bu, aku izinnya bu ya makasih ya makasih ya, makasih ya orang kemarin habis banget ayo kemarin hujan bu, aku syuting di mana? di Duran Sawit, nggak keburu iya ya wik sampai jam.. berapa setengah 8 ya kemarin? iya setengah pokoknya sehat-sehat lalu ya bu makasih, doa aja man amin, semoga makin rame ya bu ya saya begini pulang ya bu, Assalamualaikum bu siap, siap, makasih bu wah, kenyang bro makan, puas, pas banget buka puasa rapli buka puasa nih sekarang kita mau pulang nggak pulang sih, gue mau aja syuting lagi abis ini videonya apa? tungguin aja jadi gue pengen nanya-nanya sama ibu cuma ibu dituju lagi wah, lu lah sendiri di video badan gue gemuk, masuknya sempit gue nggak bisa aduh, nggak ribet jadi, itunya temen-temen kalau mau coba yang ke sini, silahkan nanti alamat lengkapnya gue masukin di bagian kolom deskripsi dateng langsung, ada Google Map-nya kalau yang jauh bisa pesen via GoFood atau GoFood ready, aman jadi, komen di bawah makanan mana lagi, masih gue cobain yaudah kan nggak jadi masalah, komen aja selalu gue baca nah, klik tombol like gunakan kolom komen lebih baik lagi jangan cuma buat nge-hate pastikan klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan kalau Bang Kina bisa upload video sampai ketemu di video maka selanjutnya jangan lupa buat stay positive stay asap jangan lupa selamat menikmati